Pencarian di hari ketiga, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan korban yang hilang terseret arus. Pencarian dilakukan sejauh 30 km. Namun untuk proses evakuasi rumah warga dalam membuka akses jalan dan membuka saluran air yang tersendat, sudah 90% selesai. Sungai Cicatih yang sebelumnya tersumbat oleh tumpukan tanah dan pohon besar, kini sudah bisa dilalui oleh air. Sementara akses jalan desa pun sudah tembus dan terbuka. Di hari keempat pencarian akan terfokus di dua bagian. Bagian pertama masih dilakukan oleh tim SAR untuk mencari satu korban yang hilang dengan jarak lebih jauh dari hari sebelumnya. Sementara tim relawan akan terfokus pada evakuasi dan pembersihan rumah warga yang terdampak karena tertutup tumpukan tanah dan pohon besar. Untuk recovery-nya, alhamdulillah jembatan desa Cibuntu kemarin sudah bisa dialiri sungai Cicatih. 90% sudah. Sekarang tinggal kita kerok lagi supaya tidak menyumbat diperdalam lagi alirannya. Kemudian kemarin saya ngecek dari sini sampai dengan desa Mekarsari, alirannya jelas, kemudian tidak ada sumbatan-sumbatan baru sampai dengan desa Mekarsari.